Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Pemirsa masih bersama dengan Mbak Widi di sini dan masih membahas mengenai tema kita, jelajah kuliner. Iya, benar banget. Tadi sempat terpotong nih Mbak Widi, mengenai gimana caranya menumbuhkan, terus juga menjaga kepercayaan diri itu. Iya, untuk menumbuhkan kepercayaan diri sendiri itu sebenarnya simple. Kita harus yakin sama diri sendiri dulu, itu yang pertama. Terus yang kedua harus dilatih. Latihnya kayak gimana tuh? Kepercayaan diri itu harus dilatih. Nah, contoh kayak content creator, kan untuk detailan atau editing gitu kan, atau dimanapun lah, kepercayaan diri itu emang harus dilatih dan dijaga. Contohnya, suka editing, gak ada bahan, cari bahannya. Diasah terus. Suka ngomong misalnya kan, podcast dan sebagainya. Rekam aja dulu, minimal nyanyi deh. Nah, itu tuh bakal menumbuhkan dan menjaga kepercayaan diri sendiri dulu. Nah, terus kalau untuk menjaganya, itu kayak kata aku tadi, harus terus ada jadwal. Jadi itu kita punya target gitu. Oh, hari ini udah belum ya, misalnya tiga kali seminggu nih, hari Senin, Kamis, misalnya sama Sabtu misalnya kan. Nah, udah dari hari Kamis. Nah, hari Kamis ini di hari Rabunya mikir, harus mikir. Besok aku mau upload konten apa ya. Jadi ada tanggung jawab di situ, dan juga itu menimbulkan kepercayaan diri, kita untuk terus eksis di dunia digital. Digital, betul. Berarti artinya, yang harus kita latih tuh dengan menantang diri sendiri gitu ya. Dikasih challenge nih. Kamu mau apa nih hari ini nih? Mau ngapain nih? Contoh kayak, sebenarnya kan kalau untuk konten itu kan bukan cuma makanan aja. Banyak tuh, keseharian, vlog, banyak macan ya kan sekarang. Nah, teman-teman itu harus konsisten. Nah, selain konsisten itu, akan menjaga kepercayaan diri gitu. Terus juga, apa ya, mandiri kita gitu kan. Terus juga mengasah dan melatih otak kita untuk berpikir, konten apa ini yang akan dibuat gitu. Gimana ini, lemasnya mau seperti apa? Packagingnya gitu kan. Nah, kalau konten kreator ini, pasti berperan penting, sangat penting itu tentang editing. Iya lah, pasti. Itu juga yang buat orang banyak pikir kayak, ya kini mau jadi konten kreator, ngeditnya tuh nggak mudah. Iya, bener-bener. Nah, kalau Mbak Widhi sendiri, gimana tuh awal-awal pas ngedit? Kalau untuk editing itu sebenarnya kan yang perlu kita perhatikan, itu ketika packagingnya mau dibuat apa gitu kan. Konsepnya dulu gitu ya? Konsepnya dulu, ini mau dibuat apa, terus di, apa, hasilnya gimana gitu kan. Harus ada role modelnya juga, ATM, amati, tiru, modifikasi. Karena di dunia digital itu memang pasti ada yang orisinil, tapi kebanyakan orang-orang itu akan condong lebih memilih sense mana yang akan mirip dengan konten yang akan aku buat gitu. Nah, nanti setelah editing itu prosesnya berjalan, nanti akan ada muncul ciri khas. Oh gitu. Ciri khas apa nih yang ada, yang harus ada di setiap konten, video yang akan dibuat. Jadi ketika orang lihat atau dengar video yang lagi terputar itu tahu, oh ini punya Widhi. Oh ini pasti nih. Walaupun videonya itu tanpa suara, misalnya kayak aku kan suara gitu kan, yang ada nada uhuy-nya gitu. Nah, kalau orang misalnya lihat nih, nggak ada suara, cuma ada audio lagu yang lagi trend, misalnya gitu. Tapi dia lihat tuh tone up-nya, terus cara pengeditnya. Oh ini punya tari nih, pasti gitu. Rapi. Rapi cara pengambilannya. Nanti tuh itu ciri khas yang akan ditimbulkan ketika lagi editing. Terus juga teman-teman kalau mau mulai gitu ya, nggak usah pusing. Jangan yang, aduh aku editingnya nggak bisa photoshop nih atau ada primer gitu kan. Iya, biasanya kan orang bingung juga itu. Ini pake apa ya? Karena sekarang itu udah banyak banget aplikasi yang, satu aplikasi itu udah bisa mencakup semuanya gitu. Di situ juga bisa ngedit untuk part pagiannya, di situ juga udah bisa ngisi VO-nya, udah bisa editing tulisan, udah lengkap banget. Lengkap di sana gitu ya. Yang paling penting itu maunya dulu. Nah itu, niatnya dulu. Mau nggak buat. Mau nggak? Kalau mau pasti bisa. Ada banget jalannya gitu. Karena sekarang itu udah serba ada semua di satu handphone gitu. Betul, betul. Gitu sih. Kalau awal-awal deh, kalau ngedit awal-awal itu butuh waktu berapa lama? Wah, berapa lama ya? Waktu awal yang udah menghasilkan? Kalau untuk, lupa lagi kayaknya, tapi nggak sampai yang kayak sekarang kan udah bisa dipotong setengah jam gitu kan, 45 menit. Kalau dulu kayaknya sejaman lebih deh untuk ngedit satu video aja. Tapi dulu juga pernah sih kayak di, karena kan baru kan, baru ngedit. Terus juga belum ketemu nih selanya di mana gitu kan. Masih cari-cari nih. Iya, cari-cari-cari-cari. Iya, cari celah di mana nih, ini aku banget nih. Atau ini kayaknya pas, cocok untuk akun ini misalnya gitu kan. Pernah juga tuh diremehin kayak, alah anak SMP juga bisa dong ngejar kayak gini gitu kan. Julit. Belum tahu Anda. Tapi itu kan sebenarnya bagi dari proses. Iya, benar. Memacu semangat, aku harus cari referensi lebih banyak lagi gitu kan. Kalau editing di awal itu cukup sulit ya. Wajar sulit. Karena apapun yang baru itu pasti ada tantangannya. Betul. Kalau di aku sendiri kesulitan itu memang di device, handphone. Karena device-nya juga apa ya, maksudnya karena pakaian pribadi kan, jadi kayak sering lelet atau lalot. Terus juga pernah udah mau selesai, hilang gitu. Aduh. Jadi ulang lagi dari awal. Ulang lagi dari awal. Gerti. Gak perlu emosi ulangnya itu pasti. Iya, karena udah kewajiban. Jadi harus dikerjain kan gitu. Itu sih tantangan di awal itu. Karena untuk manajemen waktu, terus juga cari celah di mana yang memang harus ada ciri khas kita. Sama untuk ngulik lagi sih. Gitu. Nah, ini kan banyak juga tuh Mbak Wit. Aku sempat mendengar juga beberapa konten kreator diremehin kayak, Apa sih videonya juga template gitu. Nah, ini pemirsa juga harus tahu ya, walaupun katakanlah memang benar itu template. Tapi kan harus disusun dengan baik dan juga benar. Video yang disediakan harus banyak juga. Jadi jangan banget ngeremehin. Menganggap sebelah mata gitu ya Mbak Wit ya. Sebenarnya kalau template itu kan memang udah banyak banget template yang tinggal dimasukin aja videonya. Ada kan untuk digunakan gak sih? Karena kan, nah, konten kreator itu dia juga bukan cuma menghasilkan video, tapi juga bisa menghasilkan template. Dia membuat template untuk dipakai orang banyak, nanti masuk ke dia gitu penghasilannya. Cuma kalau untuk plagiat sih, aku memang enggak banget ya, enggak boleh ya. Misalnya, ada nih temen-temen comot tuh video gitu, terus dipotong, dipotong, masukkan ke video temen-temen itu enggak boleh banget. Itu yang bahaya. Ya, karena kita harus saling menghargai. Betul, harus saling menghargai dan tidak meremehkan itu tadi ya Mbak Wit ya. Bener banget. Kayak Mbak Wit juga pernah di awal-awal ya Mbak Wit ya? Di awal-awal pernah sih kayak diremehin gitu. Kayak apa sih, video kayak gini aja anak SMP juga bisa gitu kan. Ya bener sih memang, zaman sekarang pun anak SD juga ada loh tematiknya yang buat video kreator gitu kan. Video menarik. Tugas sekolah mereka aja sekarang udah itu? Udah gitu, cuman balik lagi, apakah video itu bisa menghasilkan dan mendapatkan pundi-pundi gitu. Kan enggak semua konten itu bisa di, apa namanya, menghasilkan gitu. Itu sih, gitu betul sekali. Emang bisa menghasilkan? Emang bisa. Bisa. Tapi tadi kan balik lagi ke itu kan sebenarnya proses yang akhirnya membuat kita makin kuat gitu. Kan semakin tinggi pohon, semakin banyak anginnya ya. Angin yang bertiup. Bukan lagi angin lebih kebadai enggak sih? Lebih kebadai banget gitu. Nah tapi, kalau sekarang udah bisa mengartikan itu dengan positif? Iya bener. Pasti, pasti. Ketika itu mendengar ada yang meremehkan seperti itu, gimana tuh Mbak Widdy menanggapi waktu itu? Kalau saat itu masih emosi ya, karena di 2021 itu kan masih muda banget, cek lah. Udah 4 tahun lah ya dari sekarang. Maksudnya masih muda gitu kan, emosinya tuh masih belum stabil. Saat itu pasti emosi untuk menanggapi kan, cuman kalau untuk ditarik lagi ke sekarang gitu, ya itu tuh jadiin motivasi aja ya untuk diri sendiri. Oke mungkin di mata beberapa orang editing kita tuh mungkin masih jelek gitu kan. Tapi di masa yang memang menunggu untuk video kita tuh di-upload, mereka mungkin mikir, aku nunggu nih reviewan kamu, mana gitu. Walaupun gimana pun editing hasilnya, kami nunggu. Maksudnya kan ada masa yang menunggu konten kita untuk keluar gitu. Tapi pas saat itu aku sakit hati juga sih. Sakit hati banget gitu. Pemanis? Gak bisa makan pedes kan, orangnya. Kayak pedes itu level aku tuh level satu setengah. Enggak, setengah. Kalau orang satu aku setengah, cuman pedesnya tuh. Tapi apa, nanti kita lanjutkan lagi. Oke. Oke aja emang. Untuk Wirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obralon Pagi ini.